Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel mama Farah hari ini mama Farah mau masak tumis tahu kacang panjang saus tiram ini bikin lahap makan tumis tahu kacang panjang saus tiram gurih banget buatnya pun mudah bahannya yang bahannya juga mudah kita dapat bagaimana cara masaknya tonton terus video mama Farah sampai selesai ya ini bahannya sudah mama Farah siapkan ini kacang panjangnya sedikit aja tadi cuma beli 2000 dan ini tahunnya ada enam kotak ukuran kecil sekarang kita tahunya kita potong sesuai selera ya bumbunya mama Farah hanya iris aja ya ini bawang putihnya mama Farah iris tipis lanjut iris tipis bawang merah iris cabai merah keriting dua biji untuk cabainya bisa diiris serong atau bulet sesuai selera dan lanjut iris cabai rawit tiga buah Hai sekarang panaskan minyak untuk menggoreng takunnya dulu untuk tahunnya sudah cukup untuk segini aja untuk kekeringannya bisa kita angkat dan piriskan masih pakai tempat yang sama dan kurangi minyaknya untuk menumis bawang merah sama bawang putih setelah bawang merah sama bawang putih sudah harum masukkan cabainya kalau cabai sudah layu masukkan sayur kacang panjang dan aduk-aduk sampai merata tambahkan sedikit air kurang lebih 75 ml masukkan tahu yang sudah dikoreng masukkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula putih setengah sendok teh kaldu buku satu sendok makan saus tiram tumis tahu kacang panjang saus tiramnya sudah siap bisa kita matikan kompor dan kita pindah ke piringnya selamat menikmati ini masakan sederhana bikin lahap makan tumis tahu kacang panjang saus tiram ini gurih banget bisa buat menu masakan sehari-hari dengan budget murah selamat mencoba terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe ya happy cooking bye bye selamat menikmati selamat menikmati